Oke kembali lagi di eksperimen battle simulator Terakhir kita sudah memasangkan enemy kita dengan pedang Dan lokasinya juga udah cukup tepat lah Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk mendeteksi lawan yang ada di depan kita Kita akan coba untuk menyerang Dan menyerang itu akan kita lakukan di infantry untuk pendeteksiannya ya Karena untuk mendeteksikan nanti bisa jadi Kayak semisal archer itu kan cara dia mendeteksi lawan dengan infantry itu kan berbeda Semisal kalau infantry harus ada di jarak pedangnya Jarak serangannya baru dia menyerang Tapi kalau archer kan ya harus di jarak tembaannya bukan berdasarkan jarak dekat gitu kan Jadi untuk pendeteksiannya itu kita lakukan di infantry bukan di base unit Kita pakai sphere component untuk itu Sphere component Sphere overlap gitu ya Ini visible anywhere Kategorinya komponens Kategorinya komponens Overlap for Checking the Apa namanya ya The Enemy overlap gitu aja lah Kategorinya pembedaknya K시 mierda Sphere component Sphere component Isinya text Fear overlap Kemudian Kita attach ke Root Ini pun nanti weaponnya Kita harus ganti ya Seharusnya kita lakukan Ini gak di C++ Kalau cuma untuk preview Kesalahanku nih Aku lupa Harusnya nanti weapon itu sebuah tipe sendiri Suatu item Gitu lah Karena kan nanti kita ngedamagenya Berdasarkan overlap Senjatanya jadi kita harus lakukan itu Di kelas weapon Jadi nanti akan ada A weapon Tapi ini kita Udah terlanjur Jadi nanti kita Replace With A weapon Jadi di infantry Ini akan menggerakkan karakternya Dia akan mendekati Dan ngeplay animasinya Tapi untuk masalah damage nya Itu dilakukan di weaponnya sendiri Jadi kayak gitu konsep yang akan kita buat Kalau untuk preview sendiri Harusnya kita Di blueprint aja Lebih cepat Kalau preview doang Tapi ini udah terlanjur Ya sudah Protected Virtual Void Begin play Pastinya Override Begin play Override Super Begin play Oke kemudian Sphere overlap Kita butuh Begin dan End overlap Di base unit Adakah Sphere Gak ada Oke On component Begin overlap Add unique Dynamic This A unit Sphere Begin overlap Apa aja End overlap Kita juga butuh Jadi selain begin Kita kasih end Tapi kita gak tau nih Parameternya apa aja nih Untuk dynamic nya Kita mau mencontek Kita di protect Jangan lupa U function nya Overlap Begin overlap Dynamic Nah ini Begin overlap Komponen Begin overlap Ini Mulainya Bukan dari yang pertama Karena yang ini Yang paling pertama itu Nama delegate nya Kemudian yang Ini juga masih Nama delegate Tipe Delicate nya Kelas nya Struck Kalau itu Delicate sih Bukan Struck Terus ini Kelas nya Nama kelas nya Baru dia Parameternya Emang kayak gitu ya Void Sphere Begin overlap Ini koma Komanya Suga kita Hapus Hapus Urutannya ini Tipe data Nama Tipe data Nama Tipe data U primitive Nama Other com Tipe data U integer Nama Other body Kayak gitu aja Oke Oke Udah Kemudian Kita butuh N overlap nya Ini N overlap Itu di bawahnya Ini N overlap On component N overlap Void Sphere And overlap Oke Udah selesai Kita buatin Great definition Kemudian Kita harus Pastikan Itu adalah Base unit Kita gak Mau kan Dia Ketrigger Kalau Semisal Dia itu Adalah Adalah Apa ya Adalah Karakter kita Maksudnya Pound Yang kita Kontrol Ini kenapa Ya Kok error Sphere And overlap Ini apa Emangnya Bentar Bentar Sphere And overlap Kita mau Ngefilter Biar dia Nantinya Cuma Bisa Mendeteksi Base unit Bentar Kan kita Enggak Pengen Nih Kan Karakter Kita Kan Yang kita Kontrol Itu kan Nanti Jalan Jalan Di Map Itu kan Berupa Pound Nah Itu artinya Bisa Terdeteksi Kan Oleh Begin overlap Ini Nah Kita kan Maunya Dia Mendeteksi Bukan Karakter Kita Tapi Unit Lainnya Jadi Kita Harus Filter Tapi Sebelumnya Kita Akan Ngefilter Apa Saja Yang Bisa Dideteksi Terlebih Dahulu Set Collision Response To All Channel All Channel Kita Ignore Kemudian To Channel Ke Pound Ini Overlap Dengan Begini Artinya Sphere Sphere Overlap Ini Hanya Bisa Mendeteksi Pound Nah Tapi Pound Itu kan Macem-macem Ada Pound Biasa Ada Karakter Kita Yang Kita Kontrol Ada Juga Unit Nah Kita Cuma Pingin Si Base Unit Ini Yang Bisa Kita Cek Jadi Kita Bisa A Base Unit A Unit Sama Dengan Cash Ke A Base Unit Unit Order Actor If Tidak Unit Artinya Jika Unitnya Tidak Valid Kita Return Kita Buatin Fungsi A Untuk Itu Bull Is Unit Apa Ya Namanya Is Unit Valid Gitu Aja Ini Base Unit Is The Unit Is Valid Or Not We'll Check Whether Unit Is Valid And Is In Other Faction Kan kita Nggak mau Ngedetect Faction Yang sama Kita Nggak mau Nyerang Alay Kan Tidak Ada Friendly Fire Kita If Unit Is Valid Dan If Unit Get Faction Tidak Sama Dengan Faction Return True Selain Itu Return False Oke Jadi Begini Disini Kita Daripada Ngecek Tidak Unit Kita Ngeceknya Jika Tidak Is Unit Valid Jika Unit Unit Tidak Valid Yaudah Return Aja Kita Cek Yang Sama Disini Jadi Disini Kita Ngecek Siapa Yang Overlap Semisal Yang Overlap Itu Nggak Valid Yaudah Return False Tapi Kalau Valid Dan Kita Ngecek Faction Nya Berbeda Baru Return True Tapi Kalau Faction Nya Sama Kita Return False Kita Nggak Ingin Medeteksi Unit Dengan Faction Sama Kita Nggak Ingin Bisa Medeteksi Alay Paling Nggak Untuk Infantry Kita Kan Kita Bisa Lock Aja Begin Over Unit Get Name Get Name Itu Udah String Setau Seinget Go End Over Begin Over Dan End Over Kita Build Dulu Aja Kemudian Kita Cek Oke Sukses Langsung Aja Cek Lock Nggak Kedetek Karena Kita Masih Belum Atur Sphere Overlap Sebesar Apa Sphere Overlap Sebesar Ini Misalnya Dia Menyerang Set Gitu Mungkin Ya Segitu Anggap Sehidu Sementara Oke Kedetek Kedetek Besunit 8 Infantry Test Infantry Test Besunit 8 Mendeteksi Ya Pokoknya Kedetek Lah Itulah Aku Nggak Tahu Yang Ini Yang Mana Gitu Ya Jadi Untuk Video Kali Ini Kita Sampai Sini Dulu Aja Nanti Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Untuk Selanjutnya Mungkin Kita Play Animation Dulu Mungkin Entah Aku Juga Belum Tahu Oke Sekian Terima Kasih Mataji Tahu Tahu Est Sat 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 Sat